Selamat pagi anak-anak, baiklah ya hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, mata pelajaran matematika. Hari ini kita belajar mengenai faktorisasi prima KPK dan FPB. Sekarang kita belajar mengenai faktorisasi prima. Di sini teacher akan mencontohkan cara mencari faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Misalkan, teacher kasih contoh 18. Faktorisasi prima ya, contoh soalnya. Faktorisasi prima dari 18 adalah, kita cari ya nak. Nah, 18 kita akan membaginya dengan bilangan prima terkecil, yaitu dibagi dengan 2. 18 dibagi 2 itu 9. Nah, kita bagikan lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, 2. 9 dibagi 2 bisa atau tidak? Kalau tidak kita akan melaju ke angka selanjutnya, yaitu angka 3. Jadi 9 dibagi 3 itu 3. Jadi faktorisasi prima adalah, 2, 3, 3-nya ada 2. 3-nya ada 2 ya, jadi kalian tulis di sini. 2 x 3 x 3 ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar KPK. Ya, KPK. Sekarang buka bukunya, halaman 63. Buka bukunya, halaman 63. KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu KPK? KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan 2 bilangan tersebut ya. Nah, sekarang buka halaman 64. Nah, di sini teacher akan menjelaskan contoh ya. Teacher ini kenapa ada seperti ini contohnya. Tolong jelaskan bagaimana ya. Nah, cara mencari KPK itu bisa mencari seperti ini ya pada halaman 64 dengan cara menggunakan tabel ya. Kelipatan dari yang ingin dicari. Atau bisa juga dengan memakai pohon faktor. Nah, teacher akan jelaskan satu persatu ya dengan cara menggunakan tabel. Nah, di sini ya carilah kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Nah, contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Carilah KPK dari 2 dan 3. Nah, kita cari kelipatan 2 dan 3 dulu ya. Kelipatan 2 dan 3. Oke, langsung saja. 2, setelah angka 2, 4. Setelah angka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ya. Stop, sampai 20 saja. 3, kelipatan dari 3, nak. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Stop ya. Nah, kita cari ya. Kita cari angka yang sama. Ya, angka yang sama. 6, ya, 12, lalu apa lagi angka yang sama? Tidak ada. Jadi, 6, 12. Jadi, KPK dari 2 dan 3 itu cari angka yang sama, tetapi bilangannya yang paling kecil, nak. Bilangannya yang paling kecil, 6 atau 12. Jadi, KPK yaitu, carilah KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ya, karena kenapa 6? Karena, angkanya yang terkecil. Ini kalau menggunakan table, tetapi kalau menggunakan pohon faktor, ya. Kalau menggunakan pohon faktor, carilah KPK 2 dan 3. Cari 2, sama 3, ya. 2, kita bagi 1, itu 2. 3, kita bagi 1, itu 3. Ya, jadi 2. 1 dikali 2, 3 itu 1 dikali 3. Jadi, KPK-nya, ya. 2 dikali 3, sama dengan 6. Sama, ya. Oke, kita cari memakai angka lain. Coba, angka lain. Jangan 2 dan 3. Cari angka yang lain. Misalkan, carilah KPK dari 10, dengan 4 dan 10, ya. Nah, menggunakan table. Jadi, di sini 4, di sini 10. Kelipatan 4, ke angka 4. 8, 12, 16, 20, 24, 28. 28, 32, 36, 40, ya. Sini, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kita cari, nak, angka yang sama. Ya, 20, sama 40. Nah, jadi ada 2 angka yang sama. Nah, KPK cari bilangan yang kecil. Jadi, yang kecil, 20. Jadi, KPK dari 4, 8, dan 10, itu adalah 20. Ini kalau kita menggunakan table, ya. Table kelipatan. Tapi, kalau kita menggunakan pohon faktor, kita akan mencarinya dengan pohon faktor. 4, 10, 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2, tidak bisa dibagi lagi, ya. 10, 10 dibagi 2, hasilnya 5. Ya, 5 tidak bisa dibagi lagi. Jadi, 4, itu 2, pangkat 2. Ya, karena 2-nya 2. Tidak apa-apa, kita buat pangkat. Kalau 10, itu 2, dikali 5. Ya, oke, kita buktikan. Kenapa ini dikatakan pangkat 2? Karena 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2, hasilnya 4. Ini 2 dikali 5, hasilnya 10. Jadi, KPK dari 4 dan 10 adalah ini 2 pangkat 2. Nah, ini 2 saja. Kalau KPK itu mencari pangkat yang tertinggi. Kalau dengan menggunakan pohon faktor. Jadi, kita ambil yang 2 pangkat 2. Dikali 5-nya sendirian. Langsung tulis saja 5. Jadi, 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5. Hasilnya 20. Sama bukan yang seperti teacher cari yang dengan menggunakan tabel kelipatan. Oke, ini mengenai KPK. Sekarang EPB. Buka halaman 67 ya. Selamat menikmati. Apa itu EPB? EPB adalah bilangan terbesar pada faktor persekutuan kedua bilangan tersebut ya. Nah, disini kalian buka halaman 67 nak. 67 ya. Nah, tentukan EPB dari 12 dan 20. Dengan cara mencari kelipatan juga nak ya. Mencari kelipatan juga. Ini cara mencari kelipatan bisa dengan cara menggunakan pohon faktor juga bisa ya. Jadi, kita akan mencari kelipatan dengan cara menggunakan pohon faktor dari 12 ya. 12 bilangan primata kecil itu 2. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Habis ya. Habis ya. Sekarang 20. 20. 20 dibagi 2, itu 10. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Jadi, 12 dibagi 2 dikali sama 3 ya. Ini faktor dari 12. Sekarang faktor dari 20, 2-nya juga ada 2. 2 dibagi 2 dikali 5 ya. Nah, jadi EPB dari 12 dan 20 itu berhubung 2, pangkat 2-nya ada 2 ya. Jadi, diambil 1 saja nak. Jadi, EPB-nya adalah 4. EPB adalah 4. 3 sama 5 tidak termasuk. Karena, 3 dan 5 ini misalkan kita disuruhnya mencari KPK ya. Oke. Contoh soal selanjutnya ya. Dengan 3 angka aja, Pak. Kita cari dengan 3 angka. Tentukan EPB dari 2, 4, 3, 6 dan 4, 2. Kita akan mencarinya satu-satu ya. 24. 24 dibagi bilangan primatil kecil dibagi 2, hasilnya 12 ya. 12 dibagi 2, itu 6. Kita bagikan lagi 6. 6 dibagi 2, itu 3. Ya, 24. Sekarang kita cari 36. 36, kita bagi dengan bilangan primatil kecil, 2. Hasilnya 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 9 kita bagikan lagi, 3. Itu hasilnya 3, itu 36 ya. Sekarang 42, Pak. 42, kita bagi 2. Hasilnya 21. 21 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa ya. Jadi, bilangan primatil kecil yang kedua. Setelah angka 2, 3. 21 dibagi 3, itu hasilnya 7. Nah, jadi... Di sini saja. 24. 1, 2, 3. 2 pangkat 3, dikali 3. Kalau faktor 24, itu 2 pangkat 3, dikali 3. Kalau 36, 2-nya pangkat 2, dikali 3-nya juga pangkat 2. Nah, sekarang 42, anak. 42 ya. 42, 2, dikali 3, dikali 7. 2, dikali 3, dikali 7. Jadi, FPB dari 2, 4, 3, 6, dan 42 itu adalah... Nah, 2-nya ada, ketiga-tiganya ada. Tapi, kalian cari angka yang paling kecil ya. Pangkatnya yang paling kecil. Yaitu 2, dikali 3-nya. Nah, 3-nya ada 3 juga. Ambil salah satu saja ya. Cari pangkat yang paling kecil, 3. Nah, 7-nya tidak. Jadi, 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Jadi, FPB dari 2, 4, 3, 6, dan 42 itu adalah 6. Mengenai tugas, boleh kalian cek di Google Classroom ya, nak. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher mengenai faktor risasi prima, KPK, dan FPB ya. Nah, semoga apa yang teacher jelaskan, kalian bisa mengerti. Dan apabila kalian belum mengerti, boleh WA ke pribadi WA teacher ya. Oke, selamat pagi.